Intro Merasakan terbang di ketinggian dengan kecepatan tinggi, sensasinya kayak naik roller coaster. Intro Yang bikin tegang bukan cuma kecepatannya saja, main sambil menikmati suasana alam, hutan di lantara, dan curup di bawahnya. Hmm siapa takut? Nah buat yang tinggal di sekitaran Jakarta dan pengen menghabiskan weekend sambil seru-seruan, gak perlu jauh-jauh keluar kota atau pulau. Lokasinya di desa Sukajadi, kecamatan Taman Sari. Dari Jaksel butuh waktu satu setengah jam. Hmm kira-kira jarak tempuhnya 66 km. Intro Permainan ini namanya zipline. Kalau di Indonesia sih lebih populer dengan nama Flying Fox ya. Padahal sama saja kok, beda asalnya aja. Flying Fox biasanya pakai standar Amerika, sedangkan zipline berstandar Eropa. Di sini semua peralatan zipline berasal dari Perancis. Ada delapan lintasan zipline. Kalau di total panjangnya sekitar 2,1 km. Hampir sama kayak dari Taman Menteng ke Monas. Butuh waktu satu jam dari start sampai finish. Jalur lintasan lebih panjang? Tentu peralatan keselamatannya juga beda dong. Pengaitnya menggunakan teknologi klik smart karabiner. Bentuknya berbeda dari kait karabiner bentuk O yang biasa digunakan untuk panjat tebing. Ketika satu pengait terbuka, pengait satunya akan tetap terkunci. Jadi tidak akan bisa terbuka dua-duanya. Untuk sampai ke zipline terpanjang, kita perlu melewati 3 zona. Buat pemanasan, meluncur dulu di zipline paling pendek sekitar 50 meter. Ada satu lintasan dengan dua seling. Didesain khusus untuk kapel. Jadi dua orang bisa meluncur bersamaan. Pemilihan lokasi untuk kegiatan ekstrim ini gak bisa sembarangan. Harus di tempat yang tinggi. Seperti area perbukitan kayak gini nih. Wahana ini gak direkomendasikan untuk pengidap penyakit jantung dan orang fobia ketinggian ya. Tahu gak kenapa disebut zipline tour? Karena selain lintasan zipline, peserta bakal melewati rintangan lain. Seperti skybrite, woodenbrite, unit, dan treehouse. Totalnya ada 12 rintangan dan 12 spot pemberhentian. Semangat yuk! Sudah sampai nih di zona kedua. Sudah mulai bikin deg-degan. Kita akan meluncur menyeberangi bukit B ke C. Lebih panjang dari lintasan sebelumnya. Yang ini sekitar 250 meter. Soal kekuatan sering atau tali lintasan, mampu menopang beban 10 ton. Tapi demi keamanan, yang boleh main di sini minimal bobotnya 35 kg sampai maksimal 100 kg saja. Berat badan berpengaruh buat kecepatannya. Makin berat bebannya, akan semakin cepat meluncurnya. Main di alam kayak gini bergantung banget sama cuaca. Kalau tiba-tiba hujan rendah atau sedang, kita masih bisa lanjut main. Tapi kalau sudah ada petir, terpaksa kita harus berhenti demi keselamatan. Sesekali berani lihat ke bawah ya. Soalnya kita bisa melihat curug nangkah, curug daun, dan si TVU loh. Nah sampai deh di zona terakhir. Ini dia lintasan terpanjang, sekitar 350 meter. Kita akan menyeberangi bukit dari zona B ke C. Ini udah sampai ke ziplan yang terakhir, 350 meter. Oke, ready mas? Siap, satu, dua, tiga. Wah, seru banget. Tadi tuh, di ziplan yang terakhir, sekitar 30 detik ya mas ya? Iya, 30 detik. Seru, seru banget, anginnya kenceng banget. Ziplan Tour di Bogor ini termasuk wisata akhir pekan yang masih baru banget. Baru mulai dibuka untuk umum bulan Desember 2021. Ya, baru tiga bulanan. Nah, pengen nyobain ziplan terpanjang di Indonesia ini. Harga tiketnya 280 ribu rupiah untuk weekend dan 180 ribu rupiah untuk weekday. Sudah termasuk biaya asuransi kecelakaan juga kok. Aduh, Pak Enyeng, udah yuk pulang aja. Udah mau tutup nih tempat mainnya. Gak mau, Denunyil. Lihat nih, Pak Enyeng sudah pakai safety lengkap. Mau naik apa tuh namanya tadi yang digantung-gantung. Sip, lain Pak Enyeng. Nah, iya, itu betul, Neng Melan. Ayo, Neng Melan, ikut juga. Melan kan takut ketinggian, Pak. Lagi apa, iya gak takut main sendirian. Nah, justru mumpung sepi. Gak ada orang. Lebih lama kalau main sendirian. Yaudah, kalau Neng Melan sama Denunyil gak mau ikut. Bye-bye. Pak Enyeng mau main dulu. Yee, Pak Enyeng nih. Dikasih tahu susah deh. Hah, yaudah deh Mel. Kita pulang duluan aja yuk. Hah, Pak Enyeng. Yuhuu, asik. Ngesel tuh. Gak pada mau ikutan. Hihaa. Loh. Eh, kok tiba-tiba berhenti sih. Tolong. Enyeng, nge-stuck nih. Waduh. Selain bisa merasakan wisata adrenalin, lokasi alam terbuka ini cocok untuk hiking dan camping. Lahan ini nantinya akan dibuat kafe. Tapi masih on proses. Kakak lagi apa nih? Aku lagi masak mie ongklok. Wah, kak. Mie ongklok itu apa ya, Kak? Hmm, penasaran sama mie ongklok. Mending kita tanya unyil aja yuk. Oke. Nah, mie ongklok berasal dari istilah ongklok-ongklok. Dalam bahasa Jawa tuh artinya diculupkan berulang-ulang. Nah, lihat pembuatannya langsung dari Wonosobo yuk. Come on. Mie ongklok berasal dari Wonosobo, Jawa Tengah. Isinya mie telur kuning, irisan sayur kol, daun kucai, dan tahu bacem. Biar makin sip, beberapa tambahin sate ayam atau sapi. Alat dari anyaman kayurutan ini nih, asal usul penyebutan mie ongklok. Cara bikinnya, mie, sayur kol, dan daun kucai diculup-culup ke dalam air rebusan. Sembutan di sini, diongklok-ongklok. Dan jadilah asal usul penyebutan si mie ongklok ini. Terakhir, siraman kuah kental berwarna coklat dan tambahan topping tahu bacem. Biar gak cuma jago kandang, mie ongklok juga butuh inovasi nih. Biar bisa dikenal lebih luas dan bisa dibawa camping. Walau dikreasikan menjadi sajian mie instan, racikan original mie ongklok harus tetap ada dong. Inilah daun kucai, salah satu ciri khas dari mie ongklok Wonosobo yang gak boleh dilupakan. Daun kucai ini diambil langsung dari para petani. Jaminan masih segar. Nah, supaya bisa awet dan tahan lama, teknik pengeringan perlu diperhatikan. Gak boleh asal. Pengeringan dilakukan bertahap dengan suhu yang gak terlalu tinggi. Supaya daun tidak rusak. Gak cuma daun kucai aja, semua bahan segar seperti cabai. Juga dikeringkan dengan proses yang sama. Diproses dengan oven, cepat, stabil, dan higienis. Nah, bintang utamanya mie telur kuning. Gak terlalu keriting dan gak terlalu tebal. Beda dari mie instan biasa yang melalui proses penggorengan. Mie ongklok instan berasal dari mie basah yang langsung dikeringkan. Makanya gak disarankan buat dimakan langsung. Rasa tepungnya bakal masih terasa. Bumbuk kuah mie ongklok instan diracik sendiri dari bahan-bahan aslinya. Irisan bawang putih goreng, cek. Udang rebon, cek. Dan yang terakhir, ebi. Semua dihaluskan jadi satu. Ini rahasianya, kuah mie ongklok bisa kental. Ada tepung tapioca dan gula merah. Bisa meraih dengan api kecil selama satu jam. Sampai berubah agak kecoklatan. Seiring berkembangnya mie ongklok instan ini, varian rasa kekinian juga dihadirkan. Lombok ijo, black pepper, super pedas. Keju sampai dikemas dalam mangkuk instan yang penyagihannya cukup diseduh saja. Cara masaknya, mie direbus bersamaan dengan bahan kering yang disetakan dengan air mendidih, lalu teriskan. Untuk kuahnya, cukup diseduh dengan air panas. Lalu aduk-aduk deh sampai mengental. Cukup lima menit, rasa mie ongklok kaswono sobo bisa dinikmati kapan saja dan dimana saja. Neng Melan, Pak Enjeng bawain pesanannya Neng Melan nih. Loh, mana jahenya, Pak? Ini jahe, tapi udah bubuk instan kan. Biar nggak usah numuk-numbuk lagi. Yakin, Pak? Itu bubuk jahe, bukan merica atau kunyit. Dan unyil, masa nggak percaya sih? Coba nih, cium aja. Coba. Aduh, yang unyil. Pak Enjeng kan mau ngecil di kafe. Jadi harus keramas lagi deh. Aduh, ya, ya, maaf pengen. Abis, tadi disuruh nyium sih. Hayo, unyil, tanggung jawab. Oh, gini aja. Sebagai permintaan maaf, unyil ajak jalan-jalan aja deh ke pasar. Yah, jalan-jalan ke pasar. Pak Enjeng udah sering. Eh, ini tuh pasar rempah yang ada di Tunisia, Pak Enjeng. Come on, Pak. Ini dia liputannya. Selamat datang di Munisipal Market di Kota Tunis. Nama asli pasar ini adalah fundok gala. Pasar ini merupakan pasar tradisional terbesar di pusat kota Tunis. Pasar yang sering dikunjungi warga Tunis untuk mendapatkan kebutuhan pengen sehari-hari. Ya, namanya pasar pasti selalu ramai setiap hari. Pasar ini buka setiap hari Senin sampai Minggu, dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Biasanya jam heptik lalu lalang pengunjung itu dari jam 7 sampai 11 siang. Pasar ini terdiri dari empat bangunan bergaya art deko dan arab. Nah, bangunan tua ini baru saja direnovasi tahun 2007. Terima kasih telah menonton! Cari kebutuhan di pasar ini gampang. Soalnya penempatan kiosnya rapi dibagi sesuai jenis kebutuhannya. Ada lorong khusus menjual sayur-sayuran, buah-buahan, seafood, perdagingan, dan rempah-rempah. Pasar tradisional ini gak cuma dikunjungi warga lokal. Turis yang mau nyari rempah-rempah buat buah tangan juga ada lho. Rempah-rempah di sini lengkap. Satu toko bisa menyediakan lebih dari 10 jenis rempah-rempah. Harganya beragam, dari 3 dinar sampai 13 dinar per kilogramnya. Kalau dirupiahin kira-kira 13 ribu sampai 63 ribuan. Ada juga yang dijual per gram seperti cabai merah dan cengkeh. Masakan khas tunis ya kan, bercita rasa kaya akan rempah-rempah juga. Terima kasih ya udah ajakin Melan ke kafe kekinian. Iya Melan sama-sama, ya hitung-hitung healing kan. Iya, kafe-nya bagus lagi. Terus murah-murah. Suasana alamnya dapet banget. Iya sih Mel, sekarang kafe kekinian bernuansa kaya gini tuh sudah menjamur Mel. Menu Nusantara sampai Barat ada deh. Iya, kalau Melan sih lebih suka menu Indonesia aja. Kan, Local Pride. Eh, ngomong-ngomong Local Pride, ada lho Mel, orang Indonesia yang punya resto di Tunisia. Jual masakan Indonesia? Aduh, bukan Mel. Eh, penasaran bukannya restoran apa? Hehehe, cek hidot liputannya. Teknik masak yang apinya menyambar kaya gini, Arias Frembe sering digunakan untuk beberapa hidangan Perancis. Ini bukan lagi memasak masakan Perancis ya. Tapi, masakan Thailand. Restoran Thailand bukannya di Tunisia. Pemilik sekali ducef-nya orang Indonesia. Namanya Nesma Rosari atau Teh Ocha. Aslinya dari Bandung. Tapi, kenapa ya nggak milih untuk buka restoran dengan menu khas Nusantara? Berkeinginan sekali untuk membuka restoran Indonesia. Tapi, kita menemui kendala dari bahan baku dan perizinan. Restoran Thailand ini adalah kerjasama antara Teh Ocha dengan rekannya orang Tunisia. Jadi, lebih gampang mengurus perizinannya. Buat orang Asia yang tidak bisa lepas dari masakan bercita rasa rempah-rempah, restoran yang memegang peringkat pertama, the best Thailand food in Tunis ini recommended. Ada menu makanan ringan. Makanan berat seperti nasi dan mie, soup, mie, dan dessert. Ada yang bisa debak, menu andalannya apa? Selain masakan Thailand, ternyata ada beberapa menu Indonesia yang dibuat oleh Teh Ocha. Seperti sate ayam. Kabarnya, sate ini pun favorit di sini lho. Semua menu masakan di restorannya, Teh Ocha milih yang cara pembuatan yang simple-simple aja. Bedanya ada aksinya, alias cooking show. Permainan api ini yang bikin pengunjung terpukau. Restoran Thailand ini sudah 3 tahun berdiri. Usianya masih bisa dibilang seumur jagung. Tapi cabangnya sudah ada di 3 Tunisia. Buka setiap hari dari jam 12 siang sampai 12 malam. Setiap hari dari makan siang sampai makan malam. Cukup ramai pengunjung lho. Kebanyakan yang berkunjung ke sini adalah karyawan, para pendatang yang bekerja di Tunisia, bahkan orang Tunisianya sendiri suka sama hidangan Asia. Asimah, saya seorang diri dari Tunis. Saya datang kembali ke sini untuk mencari. Saya datang kembali kembali ke teman-tahiri. Saya datang kembali ke teman-tahiri ke teman-tahiri ke teman-tahiri ke teman-tahiri ke teman-tahiri ke teman. nachissa karyawan akan membeli ke teman-tahiri ke teman-tahiri ke teman-tahiri ke teman, Eee, tau apa lagi yang spesial dari restoran ini? Saya Ahmad Faisal, teman-teman saya sering akrab manggil saya Ical dan saya berasal dari Indonesia. Wah, 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 ternyata chefnya jauh-jauh dari Indonesia juga ya. Selain itu, pelayannya juga loh. Teh Oca sengaja mempekerjakan orang Indonesia supaya memberikan kesempatan untuk tambah pengalaman. Jadi, mereka sudah bawa pulang pengalaman bekerja ketika kembali ke Indonesia. Kita mengusung menu Asian food. Jadi, kita mau mengusung, memberikan originalitas terhadap makanan, kualitas makanan yang dimasak oleh orang Asia. Nah, kabar baik nih untuk orang Indonesia yang ada di Tunisia. Kedepannya, Teh Oca akan menambahkan menu masakan Indonesia. Ya, jadi seimbang antara masakan Thailand dan Indonesia. Wah, seru kan rekomendasi weekend Unyil hari ini? Minggu depan kita jumpa lagi ya. Dedeh! Sampai jumpa lagi ya.